Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak bapak yang hebat dan cerdas Apa kabar kalian? Bapak harap kalian tetap dalam keadaan sehat ya anak-anak Berjumpa lagi dengan Pak Rahmat dalam pembelajaran Kelas 4, tema 3, pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan Peduli terhadap makhluk hidup Anak-anak bagaimana? Sudah semangat? Sudah siap mengikuti pembelajaran kita? Sudah disiapkan alat tulisnya? Baik anak-anak Sebelum memulai pembelajaran Marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing Berdoa bapak, persilakan Anak-anak, kompetensi dasar dalam pembelajaran kita adalah 3.2. Memahami pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari 4.2. Melaksanakan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari Anak-anak Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Melalui diskusi virtual bersama kelompok Siswa dapat menuliskan hak dan kewajiban terhadap tumbuhan dengan benar 2. Melalui diskusi bersama orang tua Siswa dapat menyebutkan hak dan kewajiban terhadap hewan dengan benar Dan yang ketiga Melalui identifikasi beragam kegiatan Siswa mampu menerapkan hak dan kewajiban menjaga lingkungan hidup dengan baik Anak-anak Hewan memiliki manfaat dalam kehidupan manusia Selain berhak memanfaatkan hewan Kita juga wajib loh merawat hewan Merawat hewan merupakan salah satu cara manusia menjaga keseimbangan ekosistem Agar kehidupan berjalan dengan baik Nah carilah sebuah bacaan tentang merawat hewan Atau kalian bisa membaca teks bacaan yang sudah ada pada buku tema kalian Buku tema 3 halaman 62 ya nana Setelah kalian membacanya Menurut kalian apa saja manfaat yang dapat kalian peroleh jika merawat hewan di sekitar kalian Silahkan kalian tuliskan ya anak-anak Semangat Anak-anak bapak yang hebat dan cerdas Selanjutnya yuk kita diskusi lagi bersama orang tuamu ya Atau bersama keluargamu Tentang contoh-contoh sikap dalam merawat hewan di sekitar kalian Kalian tuliskan hasil diskusi kalian sebagai berikut ya Kalian tuliskan contoh sikap yang mencerminkan kegiatan merawat hewan Dan kalian juga tuliskan sikap yang tidak mencerminkan kegiatan merawat hewan Dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD Kalian kerjakan ya nana Bagaimanakah pendapatmu terhadap manusia yang melakukan perburuan hewan langka Kedua Apakah peran keberadaan hewan langka bagi generasi selanjutnya Ketiga Buatlah sebuah video pendek Aksi nyata yang kamu lakukan dalam merawat hewan peliharaan Atau yang ada di sekitar rumahmu ya nana Kalian juga boleh mengirimkan fotonya jika kalian tidak dapat membuat video Kumpulkan hasil diskusi kalian dan tugas-tugasnya ke Google Classroom Atau ke Whatsapp Bapak ya nana Bapak tunggu kreativitas kalian Semangat anak-anak yang hebat Anak-anak dalam pembelajaran kita dapat saya simpulkan Bahwa Indonesia adalah negara yang kaya kan tumbuhan Tumbuhan banyak dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Hewan juga memiliki manfaat dalam kehidupan manusia Selain berhak memanfaatkan hewan Kita juga wajib merawatnya Merawat hewan merupakan salah satu cara manusia Menjaga keseimbangan lingkungan atau ekosistem Agar kehidupan berjalan dengan baik Setelah mengikuti pembelajaran kali ini Apa yang telah kalian pelajari? Apakah kalian bisa menerapkan hak dan kewajiban Dalam menjaga lingkungan di kehidupan sehari-hari? Anak-anak telah sampai di akhir pembelajaran Terima kasih karena kalian masih bersemangat mengikuti pembelajaran dari Pak Rahmat Bapak mohon maaf apabila selama penyampaian pembelajaran Terdapat kesalahan dan kekurangan Bapak tunggu anak-anak inovasi kalian yang pasti keren-keren Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SD Negeri 011 Balik Papan Tengah Is the best Sampai jumpa lagi di video selanjutnya